Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi penting untuk seluruh masyarakat Indonesia Pemilik kartu BPJS Kesehatan Bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan juga gagal paham Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa ya untuk di subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update-an Seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah Program kartu prekerja Serta informasi penting lainnya Oke teman-teman terkait tentang informasi penting Untuk seluruh masyarakat Indonesia Pemilik kartu BPJS Kesehatan Baik yang berbayar Ataupun yang digratiskan oleh pemerintah Dimana teman-teman BPJS Kesehatan Merupakan produk pelayanan dari pemerintah Terhadap masyarakat dari sektor kesehatan Dan secara umum Sebetulnya BPJS ini mirip dengan produk Asuransi Kesehatan ya teman-teman Ada sejumlah ketentuan tentunya Yang harus diketahui terkait tentang jenis penyakit apa Yang bisa ditanggung dan tidak bisa ditanggung Oleh BPJS Kesehatan Nah dalam aturan yang tertuang Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 Tentang jaminan kesehatan Setidaknya ada 21 penyakit Yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan Nah apa saja penyakitnya Teman-teman simak sampai habis Agar nanti ketika sakit Atau ketika ingin melakukan pelayanan kesehatan Tidak lagi kaget Karena memang tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan Yang pertama adalah penyakit Yang berupa wabah atau kejadian luar biasa Kemudian yang kedua Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan Dan estetika seperti operasi plastik tentunya Tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kemudian untuk penyakit yang ketiga adalah Perataan gigi Nah seperti pemasangan behel Ini juga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Selanjutnya untuk yang keempat adalah Penyakit akibat tindak pidana Seperti penganyayaan dan kekerasan seksual Dan yang kelima adalah penyakit atau cedera Akibat sengaja menyakiti diri sendiri Atau usaha untuk bunuh diri Lanjut kita yang keenam adalah penyakit Akibat konsumsi alkohol Atau ketergantungan obat-obat terlarang Kemudian yang ketujuh adalah Pengobatan mandul atau invertilitas Itu juga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Dan kemudian kedelapan adalah penyakit atau cedera Akibat kejadian yang tidak bisa dicegah Seperti tawuran Itu juga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kemudian yang kesembilan adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri Dan sepuluh Pengobatan dan tindakan medis Yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen Lanjut kita teman-teman Untuk golongan yang kesebelas BPJS adalah pengobatan komplementer Alternatif dan tradisional Yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan Ini juga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kemudian yang ke-12 adalah alat kontrasepsi Dan selanjutnya yang ke-13 adalah Pembekalan kesehatan rumah tangga Ini juga tidak ditanggung Dan yang ke-14 adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Dengan ketentuan peraturan undang-undang Yang terdiri dari rujukan atau permintaan sendiri Dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya Kemudian untuk yang ke-15 adalah Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama Dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat Dan selanjutnya teman-teman pelayanan kesehatan terhadap penyakit Atau cedera akibat kecelakaan kerja Atau hubungan kerja Yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja Atau menjadi tanggungan pemberi kerja Untuk yang ke-17 adalah pelayanan kesehatan Yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas Yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung Oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas Sesuai dengan hak kelas rawat peserta Kemudian teman-teman yang ke-18 Adalah pelayanan kesehatan tertentu Yang berkaitan dengan kementerian pertahanan Tentara Nasional Indonesia dan Polri Kemudian yang ke-19 adalah pelayanan kesehatan Yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial Dan yang ke-20 Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain Dan 21 pelayanan lainnya Yang tidak ada hubungannya Dengan manfaat jaminan kesehatan Yang diberikan Nah jadi teman-teman itu dia terkait tentang 12 macam penyakit Yang tidak ditanggung Atau yang tidak akan mendapatkan layanan kesehatan Oleh BPJS Kesehatan Baik pemegang gratis Yaitu KIS Ataupun yang berbayar dari pemerintah Semoga bermanfaat Dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!